Tan, nantar gue balik gak? Widih, ngapain lu? Ngepil? Agak ini angin, 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 nantarin balik. Iya gue ngerit, malem-malem gini tuh apa ya? Ih, pas banget gue ada berita nih. Emang iya? Kalo misalnya katanya gak boleh balik malem-malem. Aduh, ini kebalik juga kayaknya. Lo kebalik? Iya. Kayaknya gini deh. Waduh, waduh. Ada apa nih Tan? Gue gak tau juga sih, soalnya kalo pas gue baca tuh beritanya agak tulisannya caps lock gede banget. Uset. Soalnya gede banget, soalnya makanya gue balik. Waduh. Kayaknya tuh berkas pake gede katanya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Iyi. Waduh. Iyi. Hahaha. Apaan ya Bang Tan? Ada Morbius film baru. Film. Film. Apa yang mengenai apaan sih? Kalo disini bahas reviewnya. Langsung aja, ini dia Movie Freak. Disini nih. Halo. Baiklah, smart viewers. Dateng ya di Movie Freak bersama gue Nathan. Gue Reda Setiawan. Ya, alright. Dan untuk Movie Freak pada minggu ini, Lagi-lagi ada episode spesial dikit lah ya. Diskusi-diskusi dikit lah kita. Disini kita tentunya akan bahas film yang baru aja keluar kemarin. Film terbarunya dari dunia Marvel ya. Tapi dari studionya Sony. Ada apa? Ada film Morbius. Itu dia. Morbius guys. The Living Vampire. Itu dia. Ini gue gak dengerin, Tan? Morbius nih maksudnya Spider-Man ya? Apakah Spider-Man ada di Sony juga nanti? Hah? Dari trailer ya. Kalo misalnya temen-temen juga breakdown sih pasti disitu udah ada kebaca sedikit-sedikit. Karena terlihat di trailernya bahwa ada sebuah poster Spider-Man. Dimana disebelahnya ada si Jared Leto sebagai Morbius lagi lewat gitu ya. Pake baju ini kan. Pake baju tahanan. Tapi bisa kita bilang tidak ada di dalam filmnya ya. Maksudnya scene itu. Oke. Scene itu. Kalo di trailer kan pasti expect dong orang-orang. Betul. Spider-Man kok baju ini Tobi. Nah. Disini kita akan pastinya spoiler review ya. Dikit lah. Spoiler review. Disini Bintungnya akan diskasih. Disini kita akan memberitahukan dari kalian ini perspektif kita mengenai adaptasi dia dari komik menuju filmnya. Filmnya. Gitu. Nah. Dari depan dulu sebenarnya langsung kita disclaimer aja kalian. Buat temen-temen yang berharap disini mungkin banyak ada cameo-cameo. Jangan terlalu. Jangan terlalu. Karena gak segitu banyak. Bahkan hampir tidak asal. Jangan terlalu berespektasi tinggi ya. Jangan terlalu banyak berespektasi tinggi ya. Oke. Dari mengenai asal muasal doi nih. Origin story-nya. Gimana dari anda? Kalo dari komik ini kayak gimana sih yang lu tahu? Kalo komik yang gua tau kan dia pasti sama sih masih yang di film sih. Masih dokter. Jenius. Iya. Penyakit ada genetik dalam darahnya ya. Yang langka loh. Yang langka disisnya. Bahkan dia dokternya pun masih belum nemu lah. Belum nemu. Dan dia juga sempat ini ya. Di film kan pengen ngeraih para ganobel cuman ditolak. Ditolak. Tapi kalo di komik diterima sebenernya. Diterima. Diterima. Dan kalo misalnya kita tarik mundur lagi pada saat dia masih kecil. Sebenernya agak-agak sedikit-sedikit beda gitu. Karena kalo di komiknya itu dari yang kita riset-riset juga. Sebenernya dia tuh kayak dijauhin oleh teman-teman. Mungkin karena. Karena di keep sama ibunya. Karena kan nih orang nih agak fragile gitu ya. Iya. Kayak. Pake tongkat kan. Pake tongkat gitu kan. Jadinya. Jangan nih jangan ketemu anak-anak yang lain. Jadi dikucilkan gitu. Sebenernya kalo di filmnya agak-agak beda dikit. Iya. Yang dikucilkan. Malah yang dibully banget ya. Malah temennya tuh Lucien. Gitu. Dan yang gua tau juga. Kalo ga salah kan disini Lucien sama mungkin ada Nicolas. Di sini ga ketemu ya kalo di komiknya. Kalo di komiknya. Kalo ketemunya sama Morbius ya. Ketemu sama Morbiusnya. Betul banget. Jadi disini mungkin ada banyak diperbedaan juga ya. Di film sama di komik. Ini biar kayak. Apa ya. Ada unsur keterkaitan juga nih. Ketiga karakter ini. Ya kan. Jadi Nicolas enggak tanya sama Morbius sama si Lucien juga ada keterkaitannya dari kecil. Betul-betul. Jadi memang agak-agak sedikit banyak perbedaan sedikit gitu. Tapi itu nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di belakang. Yoi. Pada saat di bagian karakter-karakter kita bahas. Nah. Untuk si Morbius sendiri ini dia sebenarnya lahirnya di komik Amazing Spider-Man. Yoi benar. Di isu 101 dan 102. Kemunculan pertamanya. Dan disitu udah ga terlalu origin story banget. Pada saat dia pertama kali muncul di isu tersebut. Jadi pas dateng tiba-tiba udah jadi Morbius aja gitu. Oh udah jadi enggak. Ceritanya dijelasin di malah di chapter-chapter berikutnya. Gitu. Flashback-nya nanti-nanti ya. Flashback-nya nanti-nanti. Nah lucunya adalah. Kan dia akhirnya berantem sama Spider-Man disini kan. Ini lumayan fakta nih guys. Oke. Dalam komiknya itu. Si Morbius ini tuh. Kenapa bisa berantem sama Spider-Man. Karena si Spider-Man tuh ngeluarin tangan banyak gitu loh. Ada 6 kok. Ada 6. Nah ternyata obatnya itu adalah darahnya Morbius. Di situ. Itu awal mualanya. Kayak ini ya. Kayak healing factor atau gimana gitu ya. Healing factor. Bener. Nah itu akhirnya. Udah lah intinya Morbius dapet darah. Eh si Spider-Man dapet darahnya Morbius. Tangannya balik lagi. Ini tuh tangan tuh juga muncul. Karena eksperimen dia. Si Spider-Man pengen. Sembuhin diri. Sembuhin diri juga. Pengen jadi manusia normal ya. Malah akhirnya mutasi lagi. Gitu. Gitu ya kurang lebih temen-temen. Dan di komiknya dia banyak banget ya. Dapet kolaborasi dengan temen-temen yang lain juga ya. Iya bener banget. Superhero-superhero yang lain. Ada dengan Mi Next Sense. Yes. Terus juga ada siapa lagi. Di Avengers juga dia masuk sih Tan. Dan di Magnusons kan. Mungkin kita juga tau nih. Bakal ada di upcoming filmnya nih. Blade. Yang di perannya sama Marshal Lali. Sini juga mungkin kita bakal nemuin. Mungkin Magnusons juga bakal ada muncul. Who knows. Gitu ya. Karena banyak banget. Apalagi di post credit scene. Bisa jadi kan dia Sinister Six juga kan. Oh iya iya iya. Buat danda disebut juga Kak lah. Kayak bakal ngelawan Spider-Man. Spider-Man. Itu dia. Nah ini pembahasannya masih banyak. Nanti di belakang ada lanjut lagi. Nah kita ngomongin mengenai power-powernya nih guys. Kalau misalnya untuk dari power-powernya sendiri. Coba kita lihat disini tuh banyak banget. Sebenernya ada beberapa yang. Menurut gue. Ada. Memang ada. Tapi ada yang gak ada juga. Dari yang ada dulu nih. Yang ada tuh. Yang beneran pasti keliatan menurut gue adalah. Terbangnya dia coy. Terbangnya. Terbangnya itu. Pada saat di rail kereta gitu kan. Nah menurut gue tuh dia tuh. Memang kayaknya kalau bisa terbang itu. Kalau misalnya ada gerakan. Ada angin. Angin gitu ya. Bukan gak ada. Tiba-tiba gak ada. Mungkin kalau dalam ruangan gitu gak bisa terbang gitu. Loncat-loncat kan. Tapi lo loncat-loncat kan. Sama juga kalau misalnya. Di movie. Eh sorry. Di comic sama di kartunnya. Emang doi bisa terbang karena perihal angin sih. Ya lumayan akurat lah. Gitu. Tapi gue suka sih. Kalau misalnya ngomongin suka dan gak sukanya. Untuk iterasi dalam. Menunjukin kalau adaptasi dia bisa ngelihat anginnya tuh keren sih menurut gue. Kayak dia ngerasa gitu. Bahkan ekolokasinya juga ada nih. Ekolokasinya gue lumayan. Supaya kalau gue mau bilang ya. Mungkin filmnya jelek gitu. Jujur aja. Cuman untuk nunjukin powernya tuh menurut gue. Lumayan berbeda lah. Ada citranya sendiri gitu. Gue oke lah. Suka lah gitu. Kayak jauh banget jangkauannya lo. Jangkauannya men. Kayak bisa satu kota ekolokasinya. Kayak radar gitu loh. Kayak buat ngeri julid-julid. Kalian. Bisa juga nih. Satu. Bener juga. Agak menurut gue luar biasa. Cepet banget dia bisa master si ekolokasinya gitu loh. Ini ya pelatihan gitu segala macam. Daredevil aja waktu itu kan pertama kali tuh di movie-nya tuh. Ya masih Ben Affleck. Dia tuh masih perlu belajar. Kayak aneh banget kan dia ngerasa kayak. Kan dia nggak bisa ini. Adaptasi ya lah. Tapi bisa sonar juga kan. Iya. Tapi adaptasinya si Morbius cepet banget. Malah bisa sekuat itu. Kalo si Daredevil kan dia kayak nge enhance semua ini kan. Menurut gue sih itu kayak plot armor banget sih. Kayak. Wih biar cepet gitu lah. Biar oh yaudahlah gas gitu kan. Terus. Kalo ngomongnya mengenai. Ya sisa-sisanya masih kurang lebih sama gitu ya. Kayak. Ya cakar-cakar. Dan taring. Karing. Oh iya. Ini. Dia bisa ngendalikan kelawar. Kelawar. Ya tapi tau nggak. Vibes-nya tuh kayak Vibes Batman ya. Kalo diliat-liat. Pas di filmnya gitu loh. Jadi pas ada scene. Dimana dia akhirnya fight. Terus pas dia kayak. Apa aku kalah. Tidak. Pemerutama nggak kalah. Dia bakalan ngeluarin powernya dia lagi. Dan itu. Kayak kacau sih di bioskop gue. Pas ngeliat itu kayak. Apa ya. Berisik banget kelawar. Takut. Dingin. Apakah aku digigit. One. Tapi disini. Kalo di komik. Juga sama kan latan. Dia bisa ngeliatin kelawar. Betul-betul. Paling kalo yang di. Comic drama film. Yang nggak ada. Menurut gue. Dia nggak bisa hipnotis di filmnya. Menghipnotis. Jadi mungkin untuk kaum-kaum. Yang memang. Masih mentalnya. Nggak terlalu kuat gitu lah ya. Maksudnya kayak. Oh bisa kehipnotis. Ya kayak. Sama aja. Kayak Deddy Cobuser. Mau hipnotis lu. Luar biasa ya. Healing facture-nya menurut gue. Nggak terlalu keliatan. Nggak terlalu keliatan. Apalagi power-nya gitu ya. Kan kalo di trailer. Keliatan tuh. Dia ngangkat coffin gitu kan. Iya bener. Kayak peti yang batu gitu kan. Tapi di filmnya. Agak di kesetujuk tuh. Kekuatan-kekuatan supernya gitu. Kan kayak. Gue pengen liat lah. Dia kan ngeliatin kekuatannya. Eko lokasi gimana. Terus. Ngendalikan kecepatan. Terus. Kuat-kuatan kuat gimana. Soalnya yang gue bayangin. Ketika. Morbius ini Ethan. Kalo semisal ngelawan Spiderman. Ini menang mana nih. Karena. Gue ngeliat Morbius cepet loh. Kayak. Kalo di X-Men tuh naik crawler. Naik crawler. Betul. Menghilang-menghilang gitu ya. Iya ada kayak. Bener-bener. Terus. Banyak sih menurut gue. Mungkin gak terlalu. Tapi kalo. Ngomongin kekuatan juga. Kayaknya pas dia. Cabut dari penjara. Dikasih tunjuk lah ya. Bisa mencahin jendela itu. Kan dikasih darah dulu. Oh iya. Bener-bener. Jadi harus kasih darah dulu. Baru kekuatan. Supernya. Baru keluar dengan banyak. Bener gitu ya. Makanya sih. Mungkin si lawannya kan. Si Lucian nih. Kayak dia kan. Jadi malah haus darah. Dia malah sebenernya kuat. Tapi. Menurut gue. Dia tuh gak terlalu bisa ngendalui. Ini loh. Kekuatannya. Kalo Morbius kan. Mungkin latihan dulu dicatat. Karena baru day one. Iya mungkin sih. Baru day one gak sih dia. Tiba-tiba. Eh gak day one juga deh. Dia kan ngebunuh susternya juga. Oh iya. Di trailer ada? Di lorong. Di trailer juga ada. Yang gelap-gelap gitu. Lari-lari kan. Ternyata itu Lucian co. Iya kaget juga sih gue. Helmen horornya cuma disitu doang. Jujur aja ya. Kalo misalnya mau bilang ini horor. Gak terlalu horor-horor banget sih gue. Yang horornya banget. Bagian lorong itu. Wah itu gue dedegan coy. Itu masuk di horor sih. Cucoknya. Tapi kalo misalnya di film Morbius ini. Mungkin action dan juga fight. Gimana lah ya. Dan superhero gitu. Anti hero lah. Anti hero lah gitu. Nah. Ngomongin mengenai anti hero nih. Ngomongin karakter sedikit ya. Oke. Sebelum kita bahas mengenai karakter yang lain. Gue pengen bahas dulu mengenai Morbius nya. Satu nih. Oke. Yang mungkin. Perlu ditunjukin bahwa. Kalo sebenernya moral kompasnya si Morbius ini. Lumayan baik kok. Bisa dibilang tuh baik gitu. Karena dia kan dokter juga kan. Kayak dokter strength lah. Kayak lu mau ngapain segala macam-macam. Kayak dokter strength. Iya. Strength. Strength gak tuh. Strength. Dokter kekuatan dong ya kan. Tapi kan sama-sama dokter. Iya. Sama-sama pengen nyembuhin. Dan menimbul itulah orang lah. Baik. Nah disini juga. Kita bisa ngeliat. Kalo dokter ini. Walaupun. Kayak si. Michael Morbius nya juga. Ada penyakit juga. Yang susah disembuhin. Dia tuh kayak berusaha sampe. Itu di awal film. Kalo sebesar di trailer sih. Gue kira tuh. Di scene ini loh. Kayak tengah-tengah atau gimana. Gak tadi. Iya kan. Gue gak bisa sebutnya. Namanya juga orang. Tapi. Keren sih. Maksudnya. Kalo ngomongin moral kompasnya sama di komik sih. Lumayan. Sejalan gitu lah. Karena. Dia tuh masih tipe yang. Walaupun dia jiwanya vampir. Tapi. Tetep akan menahan diri. Untuk. Makan. Minum darah beneran. Minum darah beneran. Minum darah beneran. Orang-orang gitu. Kan dia bisa nyivtain darah biat. Tapi bisa. Tapi gak akan bertahan lama gitu kan. Karena memang. Dari 6 jam. Bertahan. Tiba-tiba makin lapar. Makin lapar. Harus. Minum darah beneran. Beneran. Karena kan. Dia buat darah buatan gitu lah kan. Artifisial gitu. Nah. Sekarang kita ngomongin mengenai karakter-karakter yang lain. Nah disini sebenernya. Kalo di post-credit sini kan. Kita udah sempet liat ada. Vulture. Yes. Di trailer ada lah. Di trailer pun ada. Yang bikin kalian terpesona mungkin. Betul. Disitu memang. Calon-calon kayak Sinister 6 gitu kan. Bau-baunya sih ya. Masuk pesona. Tahun depan. Sudah dikonfirmasi. Memang akan ada. Raven the Hunter. Iya. Tapi belum ada yang tau siapa yang main. Katanya. Kalau lu tau. Engga. Gue denger rumornya yang ini Tan. Yang jadi Quicksilver di MCU. Di Avengers 1 Ultron tuh. Dia kan mati. Yang ngelambetin orang. Dia tuh main di Kick-Ass. Aktor utamanya. Joseph Gordon-Levitt. Apa dia tuh namanya itu ya? Gue lupa. Eh Joseph Gordon-Levitt. Siapa? Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. Kalau nggak salah dia. Dan gue denger. Raven the Hunter tuh bakal diperanin sama dia. Apaan sih? Aaron Taylor Johnson kagak main di Fantastic Four. Bukan kok. Kick-Ass. Tadi lu bilang. Kick-Ass 2. Tapi kira lu bilang Taylor. Oh mohon maaf. Apakah saya bilang Kick-Ass. Apa yang Fantastic Four sama di bawah? Engga. Coba kita langsung lanjut aja. Sorry ya. Tapi kita lanjut ke. Cas-cas mungkin Sinister Streak yang. Kumungkinan bakal muncul loh nih Tansi. Block Oak. Vulture. Venom. Electro. Morbius. Eh. Di trailer kan juga disebut nih. Siapa lu yang? I have Venom. Disini disebut. Dan menurut gue juga. Makal. Karena emang satu dunia. Iya. Makal ketemu dan kenal. Dan mungkin ini. Masa mepet-mepet. Jauh-jauh. Oke. Kok bisa tarik lagi? Dan. Di sini juga gue ngeliatnya kayaknya. Lawan-lawan yang lain nih. Sinister Streaks kan mungkin terkenal akan misterio. Atau mungkin. Apa lagi ya. Mungkin ada. Elektro. Ada. Banyak sih sebenernya. Kadang ganti-ganti kadang. Betul-betul. Dan di sini juga. Seri shuffle ya. Iya. Terus kalau misalnya. Kalau menurut gue ya. Dari yang semua ini sih. Banyak banget spekulasi. Karena. Dari Midnight Suns ada. Sinister Streaks pun aja gitu. Oh iya. Satu. Karakter yang memang agak-agak gue bingung. Dan agak sedikit disayangkan. Yang dimainin sama Tyrese Gibson. Si Detektif Strout. Oh iya. Nah. Yang di filmnya itu kan ada tuh. Dia kayak. Lengannya itu kayak. Rada-rada mekanical gitu gak sih. Kayak ada mesin-mesin gitu. Hitam gitu kan warna-namanya. Tapi di filmnya sih tidak sama sekali. Ada dipergunakan. Atau mungkin sebenarnya. Kan di. Beberapa interview ya kalau nggak salah. Kan dia bilang tuh. Bakal ditunjukin. Sebenarnya bakal ditunjukin. Kayak ada power kekuatan gitu. Tapi pas gue nonton. Kita nonton. Kita nonton. Kita njay. Sebenarnya biasa aja kan. Gak ada yang keluar sama sekali. Bahkan scene-nya pun super deket guys. Gitu. Tidak sangat berpengaruh. Dalam film banget. Di komik kan. Si Detektif ini kan jadi kayak. Sohib-nya si Morbius. Awalnya kan musuhan dulu. Terus temenan. Sama kayak. Terlanjut aja. Terlanjut aja. Terlanjut aja. Terlanjut aja gitu. Terus Martin Bancroft. Si Do ini. Memang di ujung. Dilihatkan bahwa. Memang dia akhirnya menjadi. Ya calon-calon. Calon bidan. Bapak. Bapak. Eh. Vampir ya. Tapi memang di komiknya juga. Betul. Memang si Martin ini adalah. Seorang vampir. Jadi kalau misalnya udah tau spoilernya. Jadi di endingnya kayak udah tau gitu ya. Oh. Tapi dia nggak terlalu kuat sih. Terlanjut kan. Caron cuma beberapa tetes daerah gitu lah. Tapi who knows nanti kita lihat gitu kan. Terus. Ya kurang lebih. Oh satu lagi. Si. Nicholas. Di komiknya itu malah dia tuh. Yang nemenin eksperimen sebenarnya. Oh. Harusnya dia. Yang nemenin eksperimen waktu di kapal tuh. Oh. Nah tapi kebalikan disini malah Martin kan. Ada perbedaan tuh disitu. Kalau misalnya buat temen-temen ya. Kalau di komik itu malah si Luxius Crown ini. Mestinya nggak beda lagi gitu. Gak terlalu. Bukan Milo gitu. Jadi memang ada sih Nicholas. Tapi malah disini. Di film ini malah jadi father figure gitu ya. Iya. Karena di panty. Tapi kurang ajar juga ya. Kenapa ya. Oh Lucian nya. Iya. Iya. Itu gue juga kayak. Makanya gue tuh sebenernya jujur aja. Rada bingung nih karakter artnya si Lucian tuh seperti apa sih. Eh terlalu cepet gak sih. Ya udah orang dibully. Tapi menurut gue nggak akan bisa sampai jadi sejahat itu loh. Sampai bunuh-bunuh orang. Iya. Saat dia jadi pampir gitu kan. Mungkin kayak kurang di treat baik si Lucian ini. Kayak gimana dia cerita harus gimana jadi jahatnya. Kayak main konfliknya juga sama Morbius menurut gue rada kurang. Iya. Maksudnya cuma karena. Yaudah gue pengen lu ikut jalannya gue. Kan dia tadi. Lu dari kecil sampe gede juga sobat kan. Terus kenapa tuh katanya yang Torta. Satulan banyak gitu lah ya. Iya. View against the many di Spartan. Gitu kan. Itu kayak codename buat dia ada pesan khusus lah ya. Betul. Nah. Next. Terakhir. Kita kan ngejelasin sedikit. Ngejelasin. Kayak kita udah tau banget ya. Ngebahas sedikit mengenai post creditnya. Yes. Menurut gue jadinya keseluruhan film ini karena post creditnya kayak gini. Malah jatuhnya kayak ya udah cuma jembatan doang. Bukan film stand alone gitu. Jatuhnya kayak jembatan doang. Kalau misalnya ya ngasih tau kalau dari Sonic ke penonton. Yaudah sekarang kita lagi pengen ngumpulin Sinister Six nih. Tapi corenya tuh masalahnya tuh menurut gue masih belum ke gambar banget. Karena gini. Kan si Fulcher tiba-tiba ngajakin ketemuan lah. Sama si siapa namanya? Si Morbius. Yaudah pas ketemu. Yaudah dia ngomong. Ya gue lagi pengen ngumpulin-ngumpulin. Yaudah gimana kalau misalnya kita timat. Buat ngobrol-ngobrol. Ya jok-jok sama Spiderman. Tapi Morbius nya kenapa gabung. Doi kan belum pernah dijelaskan ada masalah. Bahwa ada masalah sama Spiderman. Bikin gue ada rasa pengen balas ke Spiderman juga apa enggak gitu. Betul. Dia kayak cuma kesannya kayak ikut-ikutan. Betul. Ditambah lagi masalah gue adalah kayak. Akhirnya karena film ini kayak rules nya Doctor Strange tuh jadi aneh gitu loh. Kan Doctor Strange bikin rules kalau misalnya. Wah udah semuanya akan gue balikan ke dalam dunianya ketika. Semua orang merupakan bahwa Peter Parker itu adalah Spiderman. Spiderman dan bahkan merupakan Peter Parker gitu kan. Iya iya. Nah pas. Lah kenapa dibalikin ke dunianya masing-masing. Kenapa si Adrantum Smulcher balik ke dunianya Morbius. Sony si ama Venom. Mungkin mungkin. Kan dunia aslinya. Kalau di filmnya maksudnya di dunianya Tom Holland dong. Tapi harusnya mungkin namanya kayak spell udah rusak broken gitu mungkin gak nentu kali Tan. Nah itu makanya jadinya rules nya tuh. Apa yang diomongin sama Doctor Strange jadinya kayak ya bullshit gitu loh. Kayak apa yang diomongin sebenarnya akhirnya gak tertera sekarang juga kan. Jadi rules nya waktu itu gunanya apa dong. Kayak lu mau balik-balikin ke orang ke dunia aslinya. Tapi kalau misalnya gak dibalikin malah chaos juga kan dunianya. Iya sih. Ya cuman-cuman tetep problem nya masih tetep. Kenapa Vulture masuk ke sana. Berarti bisa jadi karakter-karakter lain banyak banget kemungkinan bisa pindah-pindah gitu kan. Gara-gara kerja dan tragedi itu ya. Logika mantra nya tuh jadi gak ada yang bener gitu loh gak jelas gitu kan. Jadinya yang bener kan yang mana gitu. Tapi yang gue tau kan kayaknya Doctor Strange juga nyoba-nyoba mantra gak sih di film No Way Home juga. Makanya di Sanctorium nya masih ada salju dalamnya. Setau gue itu gara-gara salah nyoba mantra. Dan mungkin yang menurut gue aja sih. Kayak Doctor Strange tuh kayak sedikit sotoy. Agak gini-gini-gininya. Gimana pempeh-pempeh gitu loh. Dan makanya mungkin universe dari MCU dan Sony tuh kayak kenapa bukan dari Sony ke MCU tapi MCU ke Sony mungkin rusaknya disitu tuh. Ya gue setuju banget sih kalo MCU nya jadinya berantem gitu kan. Jadi tapi unik sih Tan. Kita ngeliat Sony tuh soalnya dari develop dari beberapa karakternya banyak loh. Kayak Venom pun sebenernya agak bingung nih mau ditetap di Sony atau MCU kan di No Way Home juga diliatin lah. Kalo itu tuh kayak tumpahan dikit lah. Yoi tumpahan gak tuh. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya Smartvist. Jadi buat temen-temen kalo misalnya kalian sendiri menurut pendapat kalian apakah? Menurut informasi yang kita sampaikan menurut kalian setuju atau tidak? Kalo misalnya ada yang salah-salah coba komen aja langsung di bawah. Kalo ini biasanya kalo ngomongin Marvel nih biasanya ada fans-fans yang rada bergetar nih ya. Sayang! Tapi kita mumpung pas disini kita kasih rating juga kali ya. Boleh dong. Sedikit mengenai filmnya. Kalo gue 5,5. Aduh. Udah gue tulang. Ya 5,5 sampe 6 lah ya. Tapi lebih baik daripada film lainnya si aktor ini main ya. Joker The Suicide Squad. Mungkin gue kasih nilain 7,8. Eh lumayan 7,8. Bagus. Kayak ini lah pembalasan dari mungkin orang-orang ngeliat acting dia di Joker. Ya i see i see. I get you bro. I get you. Alright man, alright. Let's continue Tan. Gimana? Let's continue Tan. Let's continue terus Tan nya kayak Indo banget ya. Buat Smart Views nanti buat temen-temen pokoknya silahkan komen, like, subscribe. Dan juga share videonya. Nyalakan loncengnya. Kalo misalnya ada komen mengenai pembahasan kita pada hari ini. Atau next nya. Kalo misalnya kalian suka konten-konten seperti ini silahkan juga komen di bawah. Free to comment lah. Yes alright. Ya. Minggu depan kita akan balik lagi. Kita akan bahas apa ya. Who knows. Pokoknya yang penasaran. Pantengin terus. Akhir kata andatan. Pamit. Dan gue Rindis Tawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Peace. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Maybe After feedback? Dina Isis之ai. Nah to arribe. Corona semuanyaтор. You. Have a datan.